Pernikahan beda negara kembali viral di jagad media sosial. Viral kisah cinta bule Turki dan wanita Muna berdarah bugis hingga menikah di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tengah viral kisah cinta mereka, seorang apotekar asal Sulawesi Tenggara dengan bule Turki. Ibarat cinta tak pandang beda negara, itulah yang tengah dirasakan wanita asal Sulawesi Tenggara ini. Diketahui pernikahan wanita berdarah bugis ini baru saja dinikahi oleh bule Turki. Tak main-main sang bule Turki tersebut ternyata berprofesi sebagai pengacara di negara asalnya. Wanita Muna yang dipersuntingnya tersebut adalah seorang apotekar berdarah bugis pinrang asal Sulawesi Tenggara. Kisah cinta mereka menikah di Kabupaten Muna tersebut diungkapkan sang adik mempelai wanita, Juni Arsi. Pernikahannya kemarin tanggal 17 Juli tahun 2022 di rumah orang tua kami. Akad nikah jam 9 pagi kemudian siangnya lanjut resepsinya setelah salat zuhur, jelas Juni Arsi. Berdasarkan foto maupun unggahan sejumlah akun Facebook, prosesi akad nikah pasangan bule Turki dan wanita Muna itu berlangsung dalam adat bugis. Fatma dan Mehmet sama-sama mengenakan pakaian pengantin adat berwarna hijau tua dengan aksesoris kemasan saat mengucap janji suci mereka. Keduanya memakai pakaian pengantin adat bugis saat prosesi akad nikah di pagi harinya. Dalam foto-foto tersebut pasangan pengantin beda negara itu pun memperlihatkan buku nikah usai prosesi tersebut. Selanjutnya, Fatma dan Mehmet terlihat mengenakan pakaian pengantin adat bugis berwarna biru muda di atas pelaminan. Dengan dekorasi pelaminan tersebut bernuansa perak, senada dengan pilihan warna bawahan maupun aksesoris yang dikenakan Mehmet. Juni Arsi mengungkapkan kisah cinta sang kakak dengan bule Turki itu hingga ke jenjang pernikahan. Awalnya wanita muna berdarah bugis itu berkenalan dengan Mehmet melalui media sosial. Setelah itu, keduanya pun saling bertukar nomor telepon seluler. Hubungan kedua pasangan beda negara tersebut kemudian terjalin hingga sekitar dua tahun. Kenalannya lewat medsos dan handphone, hampir dua tahun mereka kenalan. Jelas Juni Arsi. Jenjang pernikahan Hubungan pasangan kekasih tersebut pun berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Bule Turki tersebut berniat untuk mempersunting wanita muna yang selama ini saling berkomunikasi via ponsel itu. Mehmet pun datang ke kabupaten muna untuk melamar Fatma sekitar Oktober tahun 2021 lalu. Kala itu, dia datang seorang diri meminang wanita pujaan hatinya tersebut kepada orang tuanya. Tahun lalu datang melamar sekitar bulan Oktober tahun 2021 ujarnya. Pada awal Juli lalu, Mehmet pun kembali datang ke kabupaten muna untuk menikah dengan Fatma. Dia kembali datang seorang diri, meski demikian. Dalam foto-foto unggahan terlihat Mehmet diantar oleh orang tua dan kerabatnya saat akan bertolak ke daerah ini. Pasangan wanita muna berdarah bugis serta bule Turki itu pun mengucap janji suci pernikahan pada akhir pekan lalu. Prosesi akad nikah berlangsung di kediaman orang tua mempelai wanita di kabupaten muna pada minggu tanggal 17 Juli tahun 2022. Pada hari yang sama, Fatma dan Mehmet pun menggelar resepsi pernikahan di tempat yang sama. Kini kisah cinta pria dan wanita beda negara tersebut pun viral dan ramai dibahas di media sosial saat ini.